hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman di channel aku ira ms dan terima kasih sudah klik untuk nonton video ini alhamdulillah seneng banget bisa share lagi kegiatanku ke teman-teman semua nah kali ini aku tuh mau refill jajanan ya teman-teman bukan jajanan juga sih sebenarnya ini tuh roti-rotian snack gitu kemarin aku titip dengan suami ini tuh suami ada beliin kerupuk kulit ikan ya teman-teman kalau di palembang kan khasnya kerupuk ikan gitu pakai daging ikan nah kalau kerupuk yang dibeli suami ini tuh kerupuk kulit ikan jadi khusus kulit ikannya yang diolah untuk dijadiin kerupuk kayak gitu teman-teman nah itu kenapa dibungkusannya udah separoh karena udah dimakanin ya teman-teman pas makan siang ini tuh belanjanya suami siang gitu menuju sore udah dimakan tapi ini aku take videonya di keesokan paginya gitu nah ini udah hampir penuh satu toples tapi masih ada sisa jadinya nanti aku pindahin ke toples satunya lagi untuk harganya yang kerupuk kulit ikan ini tuh 20.000 rupiah ya teman-teman beratnya 300 gram kalau nggak salah pokoknya nggak sampai setengah kilo gitu seperempat mungkin ya ya seperempat jadi harganya 20.000 oke deh karena udah penuh di toples yang pertama lanjut untuk sisaan kerupuknya aku masukin aja ke toples yang kedua ini tuh toples-toplesnya sudah aku cuci semua ya teman-teman sudah bersih tapi untuk memastikan supaya nggak ada debu-debu makanya aku lap-lap lagi dengan tisu nah ini ada beberapa potongnya teman-teman ada beberapa buah gitu untuk sisaan kerupuknya nggak apa-apa deh aku tetap masukin aja ke toples yang satunya lagi nah teman-teman semua sambil nonton video aku lagi ngapain sudah sarapan pagi belum sudah masak atau sudah beresan dan jam berapa nonton video aku tulis ya di kolom komentar oke lanjut lagi disini aku mau isi untuk roti yang kedua nah kalau untuk roti ini tuh favorit aku ya teman-teman aku titip sama suami tolong cariin roti yang tawar gitu tapi yang udah dikerasin gimana nih ngomongnya teman-teman yaitu bentuknya roti tawar tapi kayak ada olesan margarinnya dan ada gula gitu tapi bentukannya keras crispy kayak gitu teman-teman ini tuh enak dan aku suka aku lupa ya teman-teman kalau untuk harganya ini tuh berapa pokoknya yang aku inget aja dan untuk suruknya juga itu tuh udah kebuang nggak tau kemana jadi yang aku inget aja aku kasih tau ke teman-teman untuk harganya tapi ini tuh lumayan murah-murah ya teman-teman nggak terlalu mahal-mahal gitu harganya standar lah udah selesai tadi dan ini juga masih ada sisanya makanya aku masukin untuk di toples yang selanjutnya karena bentukan rotinya agak keras jadi pas masukin itu tuh rapuh ya teman-teman jadi agak patah-patah gitu nggak apa-apa juga sih patah yang makan juga sendiri ini nah udah selesai disini lanjut lagi mau masukin untuk kue yang selanjutnya kalau kue yang satu ini tuh aku nggak tau pasti ya teman-teman kalau nama familiarnya apa tapi kalau di bandrol atau di struk di logo kertas di depan bungkusannya libet banget sih ngomongnya nah itu tuh namanya bebek kukis ya teman-teman nah bebek kukis ini tuh rasanya gurih terus ada manis-manis dan ada asinnya terus diatasnya itu ditaburin kayak wijen gitu teman-teman ini tuh favorit suameku banget oke next ini tuh roti yang selanjutnya kalau untuk roti ini aku yakin teman-teman semua pasti sudah pada tahu dan faham namanya roti ini tuh roti bangkit ya teman-teman roti ini tuh enak banget yang kalau dimakan itu tuh kayak gurih dan hancur cepat gitu teman-teman di mulut dan ini tuh juga roti dari zaman aku kecil udah ada ya teman-teman teman-teman semua udah pernah belum nyobain roti bangkit dan dari kecil juga teman-teman sudah pernah nemuin belum dengan roti ini kalau aku dari kecil sudah tahu ya teman-teman dan udah gak asing dengan namanya roti bangkit dan kalau di tempat teman-teman namanya sama gak roti bangkit juga atau beda biasanya kalau beda daerah itu tuh nama penyebutan untuk kue itu beda-beda ya teman-teman boleh tulis di kolom komentar nah ini karena roti bangkitnya agak banyak makanya aku speed aja karena kalau satu-satu sesuai dengan durasi normal pasti bakalan lama banget jadi makanya untuk pas masukin roti bangkit ini aku agak cepetin gitu terakhir ini tuh yang sering aku bilang roti es ya teman-teman sebenarnya ini tuh bentukannya sama kayak tenggo gitu tapi ini tuh lebih dominan isinya coklat ya teman-teman dan lebih padat dari tenggo kalau menurutku kalau tenggo kan terlalu manis ya teman-teman dan bentukannya kecil-kecil kalau ini tuh panjang dan rasanya tuh khusus yang varian coklat kalau teman-teman belum pernah cobain boleh deh cobain ini tuh enak banget kemarin juga aku minta suami untuk cari cemilan atau roti yang superstar itu tapi gak nemu jadi yaudah roti es aja penggantinya yaitu yang ini nah ini penampakannya ya teman-teman kotor banget plastiknya dimana-mana dan itu aku lupa ngangkat satu lagi ada plastik yang di bagian belakang gak keambil sama aku jadi nanti pas aku lap-lap meja baru ketahuan kalau ada plastik plastik yang gak keambil nah ini lanjut aku bersihin dulu ya teman-teman untuk di atas drawernya banyak remahan-remahan dari biskuitnya tadi aku lap aja dengan tisu dan gak aku semprot karena ini kemarin udah aku semprot pas aku sapu-sapu rumah ya teman-teman jadi aku sapu-sapu aja dengan tisu ini kalau roti-roti kayak gini suamiku tuh suka banget ya teman-teman katanya lebih enak daripada jajanan-jajanan yang misalnya kayak yang kekinian gitu tapi suamiku lebih suka yang makanan-makanan atau roti yang jaman-jaman dulu gitu katanya rasanya itu gak bosenin dan juga bisa dijadiin temen ngopi atau teh kalau suami tuh lagi kerja malem-malem ya teman-teman nah disini lanjut aku mau bongkarin lagi suami tuh ada beli kopi top kopi gitu yang gula aren satu bungkus dan juga ada mie kue tiaw goreng tadi dan ada indomie goreng original nah ini untuk sampah-sampah yang aku taruh di sink tadi aku masukin ke plastiknya ya teman-teman ke keresek disini lanjut aku mau cuciin piring karena ada piring dari sisa kemarin sore itu belum aku cuci dan gak terlalu banyak juga makanya disini lanjut aku cuci-cuci piring dulu berhubung di video kali ini tuh gak terlalu banyak aktivitas yang aku lakuin dan gak terlalu banyak untuk adegan yang aku take gitu teman-teman jadi untuk kali ini pas cuci-cuci piring itu tuh gak ada yang aku cut tapi cuma aku speed aja ya teman-teman semoga teman-teman gak bosan ngeliatnya karena ya kayak gini terus ya teman-teman kegiatan kita itu yang dilakuin setiap harinya berulang kalau gak cuci piring cuci baju sapu ngepel masak yang wajib ya teman-teman ya kayak gitu-gitu terus setiap hari diputer-puter makanya karena aku gak banyak kegiatan yang aku kerjain yang aku take di video kali ini makanya untuk cuci piringnya aku tetap masukin ya teman-teman semoga teman-teman gak bosan oh ya sambil teman-teman nemenin aku cuci piring mau tanya dong kalau teman-teman itu lebih suka nonton video yang gerakannya di speed gini atau yang biasa aja normal boleh ya teman-teman tulis di kolom komentar dan kasih juga alasannya kenapa karena aku tuh kadang lagi moodnya bikin yang dicepet-cepetin gini kalau aku lagi mager ngedit dan kegiatannya tuh monoton di satu titik ya teman-teman atau di satu angle pasti aku cepetin karena menghindari teman-teman itu bosan karena tripodnya gak dipindah-pindahin gitu tapi kalau aku lagi niat banget pasti aku usahain untuk bikin video yang gak terlalu di speed gitu tapi gerakan pergerakannya itu sesuai ya teman-teman dan tripodnya pasti aku pindah-pindah sesuai dengan akunya kemana jadi per angle itu selalu berubah nah kalau teman-teman suka yang kayak gimana suka yang videonya speed biar tertular semangatnya atau nonton video yang slow aja slowly gitu aktivitas senormal-normalnya tanpa di speed gitu ya teman-teman tulis dong jadi aku bisa tau juga teman-teman tuh lebih suka yang kayak gimana serta alasan ya teman-teman terima kasih kalau aku pribadi suka dua-duanya ya teman-teman tergantung disesuaiin aja dengan kondisi kalau yang slowly aku juga suka karena lebih terlihat natural gitu dan pereditannya itu smooth dan aku suka banget kalau yang pergerakan pergerakan demi pergerakan itu tuh selalu sesuai ya teman-teman senada dan siirama gitu jadi ngeliatnya itu kayak natural nah itu aku suka terus misalnya lagi ngelakuin kegiatan apa yang kegiatannya lama kalau di speed gitu aku juga suka nah kalau aku tim yang campur ya teman-teman nah sekarang aku pengen tahu kalau teman-teman tuh sukanya tim yang kayak gimana jadi supaya aku bisa juga baca keinginan subscriber teman-teman itu kayak gimana nah untuk video kali ini juga gak panjang selesai aku cuci piring aku mau lanjut buangin sampah yang tadi ya teman-teman ke kantong ke tong sampah nah sekian dulu ya teman-teman video yang bisa aku share terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku ya sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya assalamualaikum dadah sub indo by broth3rmax